Salam Rahayu, Salam Jadra, Salam Budaya Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu ngge Lancar selalu rezekinya Dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Dulur, kali ini kita akan membahas foton spesial ya Rabu Pon Ini sama dengan fotonnya Pak Prabowo Nah, menurut perhitungan Primbon Apakah foton Rabu Pon Pak Prabowo ini Kebetulan ataukah takdir Mau gak disimak penjelasannya Dulur Mudah-mudahan ini bisa menjadi kacamata dan referensi bagi kita semua Dulur, dalam perhitungan Huikon Ini pemenang sementara Presiden 2024 adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti menyusul resminya dari KPU Akan tetapi yang namanya Huikon ini biasanya tidak jauh dari rirnya Nah, sebelumnya saya sudah membahas mengenai weton calon Presiden Panjenengan tentunya sudah melihat 4 bulan yang lalu di video ini Nah, disini sudah saya sampaikan Dan ternyata itu terbukti untuk sekarang ini bahwa weton Rabu Pon Pak Prabowo itu masuk dalam kategori berjaya di video ini saya ya 2024 dan juga sesuai dengan usia beliau menurut Primbon Jawa Jadi, perhitungan ini Primbon Jawa apakah ini hanya kebetulan ataukah memang takdirnya Pak Prabowo itu berjaya sesuai dengan usianya Saya bahas khusus untuk weton Rabu Pon ya Ini kebetulan wetonnya Pak Prabowo Nah, karena saya kalau membahas itu biasanya agih Dulur Kebanyakan rata-rata komennya itu bilang sok tahu Kemeruh, DCI, terus DCI kersok gitu-gitu ya Baik Dulur, komentar-komentar panjenengan yang seperti itu sebenarnya itu buat pembelajaran diri saya Saya itu tidak pernah Dulur merasa sangat benar sendiri itu tidak pernah Saya selalu mendengarkan saran Kalau itu baik untuk perkembangan saya pasti saya dengarkan Tapi kalau yang komentar sendiri saja juga tidak tahu Terus mengomentari sok tahu itu kadang-kadang saya itu Ya, mohon maaf saya abaikan Karena gak ngerti tapi komentari gitu loh Kalau panjenengan mengikuti video-video saya Saya sudah pernah membahas mengenai kejayaan masing-masing calon presiden Dan juga weton Pak Prabowo ini ternyata masuk dalam weton berjaya di 2024 Jadi ngepasi Dulur Wetonnya berjaya di tahun 2024 Dan juga sesuai dengan usianya juga dalam posisi berjaya Saya membahas ini secara netral Karena kebetulan wetonnya Pak Prabowo itu masuk kategori Sesuai dengan yang saya sampaikan dengan realnya saat ini Dimana beliau juga berjaya Nah, kalau kita melihat weton Rabopon itu berada di bawah naungan Nohan Rembulan Kemudian di bawah naungan Satria Wibur Tapi juga ada di bawah naungan Cantola Ini untuk pembawaan lahirnya Secara Rabopon ini termasuk kategori bagus wetonnya Dalam Primbon Jawa Tetapi Dulur Perjalanan manusia itu tidak mungkin yang namanya lurus terus Pasti ada berkeloknya Pasti ada naik turunnya Nah, kalau dilihat-lihat Usia Pak Prabowo menurut Primbon Jawa itu sesuai Dimana beliau saat ini berada dalam posisi jaya Dan juga termasuk di tahun 2024 Ini sepanjang tahun juga masuk kategori jaya Nah, kalau menurut usianya beliau ini Usia 73 sampai 83 tahun Ini masa-masa jayanya Tapi kalau dilihat ke belakang deh Beliau kan pernah menjadi rivalnya Pak Jokowi pada waktu itu Sama-sama mencalonkan sebagai presiden Nah, di usia sebelumnya Otor Rabopon Kisaran usia 61 sampai 66 tahun Itu memang berada di bawah Kemudian lanjut Usia 67 sampai 72 tahun Ini baru mengalami kenaikan Itu pun bisa dikatakan cuma biasa Tetapi di usia 73 tahun Ini kalau menurut Primbon Jawa Memang memboleh masa kejayaannya Dulu beliau kalah dengan Pak Jokowi Karena Pak Jokowi itu sedang berada di masa puncaknya Kalau menurut usia berdasarkan Primbon Sebenarnya sama-sama letonnya Rabopon Antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Tetapi karena itu tadi Perbedaan usia Sepuluh tahun dimana Pak Jokowi sedang berada di puncaknya Dan Pak Prabowo sedang berada di bawahnya Akan tetapi yang namanya kehidupan itu naik turun Kemudian Pak Prabowo ini kan bergandengan dengan Mas Gibran Nah Mas Gibran ini lahir pada 1 Oktober 1987 Dimana usia beliau saat ini 37 tahun Nah menurut Primbon Jawa Petonnya itu jatuh pada Kamis Legi Nek dihitung-hitung dulur Seperti layaknya membangun rumah tangga Kali ini membangun negara Pasangan yang membangun negara Dimana Rabopon dengan Kamis Legi Rabu kalau Kemis itu bagus Artinya Yuno Selamat Ayem Dan mudah-mudahan saja Indonesia dipimpin oleh beliau-beliau ini Pasangan yang sejodoh Kamis Legi itu kan 13 Terus Rabopon itu kan 14 Jadi 27 lah 27 lah ini hitungan Jawa itu temu jodoh Ya mudah-mudahan saja temu jodoh Tiboni Rebu kalau Kemis Kui Yuno Api Selamat Ayem Tentrem Negoroannya IDW Sesuai dengan perhitungan Primbon Jawa itu tadi Jadilah negara yang Ayem Tentrem Dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Yang metonya ini nyocok Kalau masalah pernikahan itu Kalau dicocokkan meton mereka itu jatuhnya 27 Jodoh itu lho Tapi kan ini kan pasangan memimpin negara Jadi Presiden dengan Wakilnya Jadi ini memimpin negara kan berbarengan Pemimpin kalau Wakilnya Sama dengan rumah tangga Bukankah rumah tangga juga seperti itu? Nah di Gantuk ini memang temunya jodoh Ini soh gong gitu lho Dalam perhitungan Primbon ini Memang tidak menjadi patokan yang pasti Tapi lho ilmu negus teologi luas sekali Kalau Anda mengatakan ini suatu hal kebetulan Baiklah Tidak apa-apa Anggap saja ini suatu kebetulan Kebetulan tapi fakta Akan tetapi Orang kalau beriman Itu tidak ada yang namanya Di dunia itu kebetulan Semua sudah berjalan atas kehendak Tuhan Ilmu Tuhan itu luas sekali Kalau panjenengan taunya 5 tambah 5 sama dengan 10 Maka jangan pernah mengatai atau menyalahkan Bahwa hasil penjumlahan 3 tambah 7 2 tambah 8 1 tambah 9 4 tambah 6 Bahwa itu hasilnya sama 10 Jadi bukan berarti Kalau toh di pihak Anda itu benar Yang lain itu salah Padahal kalau dilihat Dihitung-hitung kan hasilnya sama Sama dulur dengan ilmu titen Ilmu titen pun juga demikian Penelitiannya itu Tidak hanya puluhan tahun Tapi juga ratusan tahun Dimana berulang-ulang kali Polanya dipelajari Sama kemudian dibukukanlah Menjadi berimbun Gini dulur Simpelnya Ketika Anda melihat mendung yang pekat Maka apa yang ada di pikiran Anda Pandangan Anda Pasti Anda akan mengatakan Sebentar lagi akan hujan Akan tetapi Apakah pasti hujan Belum tentu Karena Tuhan yang menakdirkan Ciri-cirinya memang hujan Tapi belum tentu hujan Nah sama dengan ilmu titen Dulur Ilmu titen pun juga demikian Tanda-tandanya Itu bisa dilihat Ciri-cirinya Oh bahwa ini Akan seperti ini Tapi kan belum tentu Yang menakdirkan itu semuanya kan Tuhan Cuma kan dari situ Kita bisa belajar banyak Bahwa dalam kehidupan Sebenarnya apapun yang terjadi Itu tidak perlu diperdebatkan Karena masing-masing ilmu Itu punya dasarnya sendiri-sendiri Bukan bermaksud untuk mendahului Tapi karena ciri-ciri itu Sama dengan kejadian yang terjadi berulang-ulang Nah sama juga dengan perhitungan primbon Mengenai masa kejayaan seorang Ini bisa tepat Bisa juga meleset Tentunya karena leluhur zaman dahulu Itu sudah meneliti Secara langsung Banyak orang Dengan pola yang sama Kok banyak yang terjadi sama Akhirnya dimunculkanlah rumusnya Itu tadi Peton Perhitungannya demikian Perlu saya tegaskan lagi Bahwa sebenarnya yang saya Sampaikan disini adalah Peton mengenai Rabopon Tapi karena bertepatan dengan Pak Prabowo Maka saya kaitkan video-video saya Sebelumnya yang berkaitan dengan Peton Rabopon Apakah ini suatu takdir atau kebetulan Panjenengan bisa lihat sendiri Dan bisa berkomentar di bawah ini Perlu diingat dulu Bahwa semua yang saya sampaikan Mengenai prediksi ilmu titen Ramalan primbon Kalau ada salahnya Itu murni Kesalahan dari saya Kesalahan penghitungan saya Tapi jika banyak benarnya Maka itu sebenarnya dari Tuhan Bukankah Tuhan selalu menitipkan Pesan kepada makhluknya Entah itu dari manusia Entah dari mulut yang mana Ataupun pada segala ciptaannya Saatnya kita bersama Bergandengan tangan bersama Lupakan politik yang kemarin Lupakan permusuhan Karena kita semua adalah saudara Siapapun pemenangnya Mari kita sambut dengan hati bahagia Sama-sama berdoa Mudah-mudahan negara kita tercinta Selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax